Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Miss Alhamdulillah baik ya Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas kita Jadi, hari ini kita akan belajar tentang passive voice Udah ada yang pernah dengar? Sudah, Miss Yang udah pernah dengar apa nih? Passive voice itu Oke, gak apa ya Mungkin kalian lupa apa itu passive voice Tapi Miss akan ajarin ya Jadi, hari ini kan kita belajar tentang passive voice Nah, passive voice ini D itu subjeknya Kodi passive voice ya Subjeknya Kan untuk membentuk kalimat kita membutuhkan subjek plus predikat plus objek kan Predikat atau verb kita bisa bilang kayak gitu kan Nah, untuk membuat sesuatu kalimat kan ya Jadi, kalau misalnya ini passive voice dia subjeknya itu dia sebagai apa kegunaannya sebagai yang dikenai yang di kenai tindakan Nah, kan biasanya kalau di active voice pasti subjeknya yang melakukan tindakan kan Tapi, kalau di passive voice dia yang dikenai tindakan Terus, itu biasanya kalau passive voice itu dia itu apa kata kerjanya dia itu menjadi awalnya itu menjadi di menjadi di dan atau ter Nah, biasanya kalau di active voice dia itu berawalan dengan me atau ber ini contohnya ya ini untuk kata kerjanya contohnya contoh misalnya to receive to receive ini kan artinya menerima menerima tapi, kalau misalnya dia dijadikan passive voice dia dijadikan to be received dia menjadi diterima kayak gitu ya sampai sini udah mulai mengerti sudah miss oke ada yang mau bisa contohin nggak apalagi selain menerima to receive sama to be receive apa to be accept accept oke to be to accept ini aktifnya ya to accept itu kan apa ada yang menerima juga ya iya miss menerima kalau ditambah mau dijadikan passive kita harus menambahkan B to be accept setiap artinya jadi diterima oke good job everyone nah terus untuk membentuk kalimat passive voice ini gimana sih rumusnya atau strukturnya jadi yang kita butuhkan adalah rumusnya to be to be plus perfect three ada tau nggak perfect ini apa kata kerja ketiga iya kata kerja ketiga jadi ini ini untuk membentuk passive voice jadi kita langsung ke contohnya aja ya misalnya kalimat aktifnya ya i love you i love you i nya sebagai apa subject love nya sebagai predikat q nya sebagai object nah terus i love you ini tense nya apa simple present tense simple present tense good job simple present mudahnya yang kita lakukan adalah objeknya di depan subjeknya jadi di belakang nih u nya tau di depan kalau misalnya i nya jadi objek kayak apa berubahnya jadi apa me oke good job jadi me u to b nya apa r u r pertiganya love 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 ditambahin apa by by oke good job jadi kita bisa namain by atau gak bisa namain by itu juga gak apa-apa jadi passive nya menjadi passive nya menjadi you are loved by me oke good job miss bakal ngasih rumus-rumus untuk tense tense diubah menjadi passive voice tapi siapa dulu nih yang mau nyontohin selain i love you kata aktifnya ee bisa dijadikan passive voice coba deh kata apa dulu kata i eat the rice coba ya i eat rice i eat rice rice ini kalimat aktif ya ya miss kalau dijadikan passive nya gimana the rice oke i eat the rice the rice the rice is is eaten eaten by me oke good job betul ya jadi objeknya pindah ke depan subjeknya pindah ke belakang to be job jadi miss bakal kasih rumus gimana perubahan tense test dari active voice menjadi passive voice ya oke jadi kita langsung ke rumus tense nya ya untuk merubah dari active voice ke passive voice oke kita pertama present kan semua rumusnya itu harus to be plus verb 3 jadi to be nya present apa is MR is MR R plus plus verb 3 plus verb 3 pas to be nya pas apa plus verb plus verb 3 plus verb 3 terus apa lagi present continuous present continuous apa is MR plus verb plus verb 3 plus verb 3 terus itu past continuous apa west verb plus plus verb plus verb 3 plus verb 3 plus verb 3 perfect Perfek Present perfect ya? Iya miss Present perfect Apa ruasnya? Have Has Plus Been Plus for three Terus apa lagi? Present Past perfect Past perfect Past perfect tubinya apa? Have Plus Bean Bean Plus for three Terus apa lagi yang terakhir? Yang terakhir simple future miss Simple Future Simple future gimana? Pumusnya? Tubinya Wheel Tubinya ya Tubinya itu modal ya Semuanya modal Jadi wheel Atau wool Toto can I can Ya can Shall Dan seterusnya ya Yes Dan semuanya itu modal Modal Plus apa? Plus B Plus B Plus 4 Plus 4 Plus 4 Ya Oke Ini semuanya Dance Mengubah dari active voice Ke passive voice Kita coba satu-satu ya Coat medicine Activenya Active Contohnya ya Contohnya nih ya Activenya seberapa? They clean the room everyday Bentar ya Jadi satu nih Day Queen Clean Reclose The room Everyday Pasifnya gimana? Pasifnya The room Is Clean it Clean By Them Every day Every day Okay good job Terus yang pasnya Atau bagaimana? Pasnya Day Day Clean it The room Is The Day Clean The room Yesterday Yesterday Pasifnya Pasifnya The room Was Was Clean Clean By Them Yesterday By Them Yesterday 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 Menurut Kayaknya Menurut Miss Kalian udah paham ya Gimana cara Gunakan ini Contoh lagi deh Yang satu deh Yang Apa Present continuous deh Yang pake beri Gimana? They are Cleaning The room now They are Cleaning The room now The room Now Patiknya The room Is Is Being Being Cleaned Cleaned By Them now By By Them Them now Oke Good job Menurut Miss Kalian udah Bisa ya Menggunakan Tense Ini Untuk Dari Active voice Ke passive voice Terus Miss Bakal kasih tugasnya Kalian Ubah Jadi Ini ada Tiga soal Yang harus Kalian kerjakan Jadi Ayo Coba kita Kerjakan Yang pertama We speak English Ini Tense apa? Simple Present Oke Present Jadi Kalau kita ubah Jadi Pasti Voice Gimana? Jadi English English Is Spoken Spoken By Us By Us Oke Good job Yang kedua They are Watching movies Ini Tense apa? Continuous Present Continuous Present Continuous Jadi Movies Movies Are Being 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 Watch By 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 Them Oke Good job Yang ketiga They will Spave The floor They will Spave The floor Ini apa? Future Ya Future Jadi Gimana? The floor The floor Will 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 Be Will Be Swave Swave By Them By Them Oke Good job Jadi Semuanya Udah 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 Paham Ya Gimana Cara Menggunakan Tense Tense Ini Dari Kalimat Aktif Menjadi Kalimat Pasif Alhamdulillah Ya Kalian Udah Bisa Menggunakan Pasif Voice Dan Mengubah Dari Aktif Menjadi Pasif Kalimat Dan Sesuai Dengan Tense Tense Jadi Sekian Untuk Hari Ini Mudah Ini Bermanfaat Sampai Kalian Kirupannya Dan Miss Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh